Hai sahabat Travis, jumpa lagi di MAMSHAVE Setelah segmen pertama, kita memperkenalkan bahan baku pembuatan steak laparos with mashed potatoes Segmen kedua kita masak Nah sekarang segmen ketiga kita akan plating Menyajikan hasil masakan di piring Oke maaf anak Kita ngapain yang habis Sebelum plating Sebelum plating, tadi ada sayuran kan Oke, potong-potong lalu direbus Oke sayur ini sahabat, waktu kecil-kecil Kecil kecil-kecil lalu direbus Rebusan pakai garam? Gak usah Gak usah ya Karena dia sudah pasti cantik Oke, hasilnya Hasilnya ini Seperti begini ya sahabat ya Untuk menambahkan rasa Oke, kita soté sebentar Oke, sekarang kita soté sayurannya buat temen steaknya Stiknya Pakai minyak virgin Minyak olive oil Lagi Oke, batar lagi mam Gak usah Gak usah ya Olive oil lagi ya Olive oil Oke Olive oil Sebentar ya Sebentar Lalu kita tambahkan sedikit merica Sedikit merica Garam Garam Ini mah Kira-kira berapa menit Pak? Buat menyopi-nyopi sayuran Dua menit Dua menit Pak Coba gak nyampe kayaknya Oh, sesaat aja Karena dia udah maten kan Oke Sekarang kita plating Biar Tempilannya sama seperti di restoran kami Kan bring your menu to your home Oke Pertama Saos Apa nih Pak? Saos matriki Oh, saos yang tadi sudah kita masak Gitu Oke Saos matriki Oke Lalu Kita ambil steaknya Kita ambil steaknya Tahu di restoran Naik potatonya Bukan siang Sepertinya Segini juga bisa Mampir tidak perlu nasi Yang penting Yang penting madaging Yang penting madaging Terus Nah hasil sayurannya Cukup ya mam ya Sudah cukup Ini 150 gram Kalau untuk ukuran kita Kita boleh campur Kita boleh lengkap Kita boleh lengkap ya Oke Sudah Sudah Oke Jerenk-jerenk Sahabat rabis Inilah dia Steak Lampar los With Make what it is Oke Jerenk-jerenk Makan siang kita kali ini Oke mam Boleh saya coba Boleh Silahkan Coba pasangannya Mama anda Trisna Dewi Kurang apa Buat biasa Anak sekali Cukup buat Pakai Masknya Oke masknya Masknya ya Kita kisah Oke ini saya langsung Pakai kejian Gampang ya Gampang Yang penting sekali ya Tidak perlu Kepsternik yang mahal Jadi Seperti membawa resep favorit ke rumah Dengan orang yang ada di rumah Oke Nah mam Sekarang saya mau tanya Ini mam Mam anda itu bisnisnya Sebetulnya apa sih mam Sebetulnya apa gitu Kok bisa masak seperti itu Bisnisnya Apa ya Sebetulnya sih Karena hobi aja Oh jadi hobi masak Jadi ke bisnis gitu Hobi masak Hobi bikin kue Pokoknya Semua makanan yang Kebayang enak Dibikin deh Oke Bikin apa aja Masaknya Misalnya masakan Masakan Sunda Pasti bisa doang Oh iya Orang-orang Indonesia Masakan Sunda Pasti bisa Oke Pasak-pasak Misalnya ya Ada juga disitu kan Ada makanan asing Ada ratanya Ada spaghetti Ada riso Ada sepa-sepa juga kan Begitu Itu juga Kali luar Bikinnya mam anda itu udah Kangan aja ya Kauan anda ya Dan kahlian mam seperti ini Kayaknya Punya Punya tempat gitu Mungkin gak ada yang bisa kita nunjungi Ketempat mam anda Bukannya mana Kemarin ada di duran Dirembang Di sebelahnya Tau-tau-tau-tau Ada di sebelah Tau-tau-tau Ada cistik disana Tapi sementara ini Karena Buat puasa Jadi Saya di Jadi lebih fokus Ke buka lagi Poker mungkin Ya Kayaknya Puay pokernya Mas udah banyak Menjelang Menjelang Puasa dan lebaran ini Gitu ya Demikian Sahabat Serapis Episode kita Kali ini Semoga Dengan masalah kita Bisa membawa manfaat Buat para bang buat Bikin lebar Demikian Saya Nelly Meliani Bersama kru Dan arah sumber kita Ibu Annetas Nadewi Mohon undur diri Wassalam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa